Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian semua Di video kali ini Ya gue bakal bahas iOS terbaru di iPhone Yang udah tuwir Kira-kira masih Bagus atau tidak ya Maksudnya bener-bener Seworthed itukah kalian update Ke iOS terbaru Sorry gue bikin videonya agak lama karena gue harus Coba tes-tes dulu dan gue gak mau Asal bacot, gue mau Iya, ada yang bisa disimpulkan Di otak gue ini mengenai iOS terbaru Gak ngeliat, oh udah bisa update Terus gue update, terus gue review, gak Gak kayak gitu konsepnya, gak kayak gitu Cara mainnya, boy Harus berbicara sesuai detail Yang dirasakan, jadi videonya itu Ada value yang bisa lo ambil Anjay Udah mau 1 menit Ngebacot gue Nah, intinya gini, kalau lo pengen ngerasain iOS terbaru, iOS 18 Lo tuh bisa beli Kalau dengan budget iPhone termurah ya Salah satunya pilihannya iPhone SE, iPhone XR Sama iPhone XS, XS Max Nah, 4 varian ini adalah varian Termurah ya, kalau lo pengen Punya iOS terbaru di iPhone Ah, gue pengen nih beli iPhone Tapi gue gak mau tuh Yang udah gak dapet update iOS 18 Nah, tapi budget gue Kentang nih, miskin banget budget gue Yaudah, varian ini nih iPhone SE Gen 2 iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max Nah, tapi gue tidak merekomendasikan Ya, yang XR Yang XS Dan XS Max Gue minimal ngerekomendasiin lo Kalau mau update iOS 18 Kalau mau ngerasain iPhone Dengan iOS terbaru Minimal lo beli aja yang paling murah Contohnya kayak iPhone SE Gen 2 ini Atau langsung skip aja ke iPhone 11 Karena untuk iPhone XR Untuk iPhone XS, XS Max Itu chipsetnya menurut gue Udah terlalu tuir ya Udah kayak, anjay lah Dipaksakannya terlalu berat sih Swear lah Itu iPhone XS itu Dengan iOS 17-nya aja Gue pake Itu udah berat-berat gimana gitu Udah cepet panas Baterai cepet ngedrain Apalagi lo tambahin iOS terbaru Yang which is Tampilan screennya itu Lebih ribet ya Algoritmenya itu Sistemnya itu lebih kompleks gitu Hanya dari sisi tampilannya juga Seribet itu gitu Jadi Untuk iPhone XS XS Max iPhone XR Itu bakal Agak bikin handphone lo sedikit Cepet panas Itu Itu yang gue rasain ya Gue udah nyoba update Di iPhone XS Tapi gue belum bikin konten Nanti gue coba upload ya Nah Gue ngerekomendasiin minimal ya Minimalnya gue ulang ya Lo beli iPhone XS Gen 2 Yang memang bentukannya begini sih Kayak kurang gitu Ada home buttonnya lahirnya kecil Tapi Itulah yang bisa gue kasih Arahan ke lo Anjay Arahan gak tuh Karena chipsetnya masih Lumayan overkill Skor Antutu nya masih lumayan tinggi Jadi buat update iOS gitu Gak terlalu berasa Atau lo langsung skip ke iPhone 11 Nah Disini Apa sih perbedaan yang lo rasain Kalau lo update iOS 18 di iPhone termurah ya Contohnya kayak iPhone X ini Kita tahu Ini desainnya Apa sih desainnya nih Kameranya sebiji Ya Gak ada apa-apa disini Bentukannya Tua lah Kayak desain iPhone 8 Apa Ya gak bisa lo andalin disini Ya kan boy So Kita langsung masuk ke menunya Nah disini tampilan lock screennya ini Di iOS terbaru itu Tidak terlalu berasa bedanya Lo bakal ngerasa Ya Tampilannya itu Settingannya juga mirip Kayak iOS 17 cuy Nah Yang bakal lo rasain adalah Kalau dari bawah standart ya Lo setting wallpaper tertentu Yang ada di STD nya So versi 18 ini Ketika lo masuk ke menu Itu Ada perbedaan Sedikit perbedaannya itu Set Animasi Animasinya itu beragam ya Jadi yang pertama Dari sisi tampilan ini Yang bisa gue kasih lihat ke lo Adalah animasi Ketika dari lock screen Lo masuk ke menu home Set Anjay Ada sedikit animasi-animasi Yang menurut gue Ya udah sih Kayak Nambah Nambah kesan Apa ya Apa ya Menghilangkan sedikit boring lah Ketika kita menggunakan iPhone Yang dari iOS 17 Dan di bawahnya Nah kalau kita geser-geser Menunya Apakah ada perbedaan Untuk tampilan iconnya Nggak Gimana-gimana sih Ya udah Lo kalau udah biasa pakai iOS 16, 17 Ya udah sama aja gitu Cuman disini Kalau kita Pop up dari bawah ke atas Set Nah Disini ada perbedaan-perbedaan Yang bisa kalian lihat Yang pertama disini Ada tombol power Anjay Di sudut pojok kanan atas Ini ada tombol power Cuy Yelah Udah kayak Samsung A50 nih Ya ada tombol power ya boy Ya Tapi nggak apa-apa lah Itu Meminimalisir Kita menggunakan Tombol power Jadi lebih awet ya kan Ini kalau kita klik Yaudah ini buat matiin ya kan Terus Agak klik agak tahan Nah lo bisa matiin handphone Tanpa punci tombol power sekarang Kita coba batalkan Yang pertama perbedaannya itu Kalau lo swipe up ke atas Dan disini menu-menunya Tampilannya agak sedikit beda Tapi nggak terlalu beda banget Agak sedikit lebih mengecil Ketimbang iOS 17 Nah disini Ini Bener-bener abis gue reset Dia ada Barcode ya Ini nggak gue tambah Nggak gue apa-apain Disini ada Barcode scanner Untuk center Dia beda ya Bukan kayak iPhone terbaru Yang bisa Center kayak biasa aja Ya Kagak ada beda-beda Sama sekali Oke Nah disini Kalau lo Swipe ke atas Ya biasa lah Buat play-play gitu Nah kalau lo Tahan Nah disini Bisa tambah Control Tambahkan control Disini banyak menu-menu Yang bisa lo tambahin lagi Cuy Kita coba Tambahkan control Disini Disini ada beragam Tambahan ya Lo bisa tambah Stopwatch Disini ada mode Mode daya rendah Ya kita coba Tambah mode daya rendah Nah nambah tuh Ya mode daya rendah Dan icon ini bisa lo turun-turunin Ya sesuka hati lo ya Posisinya lo dimana Dan bisa dibesarin juga Ya ini gue coba besarin nih Salah satu iconnya Nah tuh Bisa dibesarin kayak gini Atau bisa dikecilin lagi Kayak tadi Yaudah sih Lebih ke situ aja Oke sekarang Kalau kita swipe Dari atas ke bawah Set Yaudah Ya buat notif Nah Kalau dari sisi Tampilan home-nya Apa yang berasa banget Yang berasa banget Di gue adalah Penempatan iconnya Lo udah pada tau lah Gue yakin udah pada tau Udah pada tau Ini penempatannya bebas tuh Bisa bolong Di tengah-tengahnya Ya kan Kalau sebelumnya itu gak bisa Lo taruh sini langsung Set Mepet gitu Kalau ini bisa bolong Di tengahnya Terus Untuk bagian Tampilan menu-nya ya Menu setting-nya Ini tampilannya beda ya Gue udah pernah bahas Di video sebelumnya Ya sedikit Gue bahas Ini tampilan menu-nya beda Lo bisa lihat sendiri Ya Tapi gak terlalu berasa Lalu kalau udah biasa Pake iOS 17 Yaudah sih Cuman sedikit-sedikit Bumbu-bumbu tampilannya Agak berbeda gitu Nah lalu untuk menu kamera Menu kamera Lo gak bakal ngerasa Ada bedanya sama sekali ya Kayak gak ada apapun itu Biasa aja Ya kayak Standar basic pada umumnya Terus Yang gue lupa Hampir aja lupa Untuk foto Lo bisa tahan ya Lo bisa tahan Dan Lo bisa perlukan kode sandi Ya Jadi lo bisa kunci Disini ada tulisan Perlukan kode sandi Jadi lo bisa kunci Icon foto ini Jadi lo kalau minjemin handphone Lo ke temen lo Ya udah lo Masukin ke menu Tapi dia kalau mau masuk ke Foto lagi Ya folder foto Ya bisa lo pasang kode sandi lagi Oke Terus Di tampilannya juga berubah Ya kalau kita masuk ke tampilan fotonya Ini berubah Beda dengan IOS 17 Dan 16 Oke itu Perbedaan yang Paling berasa Di IOS terbaru Apakah Sekiranya itu worth it Buat kalian upgrade Dari IOS Lama Dari IOS 16 Ke 17 Habis itu kalian update ke 18 Apakah worth it Jujur Gue ada 2 handphone Yang gue melakukan riset ya Iphone 14 Pro gue Kagak gue update ke IOS 18 Iphone 15 Pro gue Gue update ke IOS 18 Gue lagi melakukan riset Mungkin Kalau ada perbedaan yang signifikan Dari sisi performa Bakal gue coba Post di Youtube ya Tapi kalau gak ada Yaudah lah Yaudah Gak ada apa-apa yang bisa di videoin juga ya Gak ada apa-apa yang bisa di kontenin juga Tapi intinya Selama gue update IOS Di Iphone Gen Lawas ini Yang gue rasain Memang baterainya agak sedikit lebih boros Karena Semua Ketika kita nyalain handphone ini Semua sistem-sistem ini pun Ikut berjalan ya kan Di Di belakang layar Jadi mau gak mau Penyerapan daya juga Lebih besar Oke Oh iya Tampilannya Untuk tampilannya Ini Juga bisa lo edit lagi ya Misalnya Edit halaman Disini Tampilannya begini Terus Disini juga Banyak lah Yang bisa lo Otak-atik lagi Bentar Ya Ini Sesuatu hal Yang menurut gue Perlu banget Lo tau ya Kalau IOS terbaru itu Se Mumet itu gitu Kalau lo bikin-bikin Nih Tuh Bisa digedein Ya kan Ini kayak tampilan-tampilannya tuh Yang kayak Apa ya Yang kayak Bener-bener Bebas gitu Widgetnya Bisa lo gedein Kecilin Bisa naruh di Tampilan awal Tampilan kedua Ya gitu-gitulah Dan untuk tema warnanya Juga bisa lo edit-edit Ya kan Lo mau warna ikonnya Jadi lo gelapin Atau mau terangin Itu bisa di edit-edit juga Ya you know Ya kayak Review-review IOS 18 pada umumnya Tapi itu gak gue lakuin Karena bikin gue pusing Tapi bagi sebagian orang Kan ada yang suka warna-warni ya kan Kalau gue Karena ini pengetesan Buat diri gue pribadi Jadi gue kagak melakukan itu Terus yaudah Mungkin sampai disini aja Ya Yang gue rasain terhadap IOS 18 Sekarang gini Gue ambil kesimpulan Ke kalian semua Apakah perlu update IOS 18 Gue kasih beberapa Poin feature ya Buat iPhone-iPhone lawas Yang kebagian IOS 18 Ada beberapa feature Yang menurut gue penting Salah satunya Penguncian folder Terhadap Roll camera ya Jadi album foto tuh Lo bisa kunci Lebih lalu luasnya Ketimbang IOS 17 Kalau dirasa lo butuh Ke privacy seperti itu Gue rasa lo seharusnya update aja sih Tapi kalau sekiranya Data handphone lo tuh banyak ya Ya HP lo udah tua Kayak gini Misalnya AC Dan lo Gagam juga Ada aplikasi gaming Ada banyak-banyak Folder-folder kerjaan Folder foto juga berjibun Intinya storage lo tuh Udah tipis banget Gue tidak Gue tidak ngerekomendasiin Lo buat update ke IOS 18 Lo harus bisa Manajemen filenya tuh Harus lebih Pintar lagi Minimal lo free-free In space-nya tuh Di atas 10GB ya Kalau mau aman Biar handphone lo tuh Nggak kasian gitu Chipsetnya Oke Yaudah Mungkin sampai sini Pembahasan gue Terhadap iPhone Terlawas Dengan IOS terbaru Kalau ada yang kurang Atau ada yang mau tanyain Langsung tulisnya Di kolom komentar Hanjay Video penjelasan gue Udah 11 menit lebih boy Terima kasih